Hai santan 250 mili tambahkan sepersendok makan garam biar guri satu lembar daun pandan santannya diaduk-aduk ya teman-teman jangan sampai menggombang santannya udah mendidih masukkan tepung maizena yang sudah dilakukan sekitaran setengah sendok aja teman-teman biar agak kental gitu teman-teman nah ini santannya udah matang matikan kompor santannya tuliskan dulu ya teman-teman Nah sekarang kita masak kubur kacangnya di sini aku makanya 1300 mili tambahkan lagi karena disini tuh 500-500 ya teman-teman nah ini 1300 miliar airnya nah teman-teman masukkan kacang sini ada 200 gram kacangnya sudah aku rendam selamat empat jam atau lima jam ya termasukkan teman-teman ini pastinya aku bekas tadi gantan teman-teman masukkan jahe yang udah digeprek dua lembar daun pandan setengah sendok barang kita aduk dulu kita tunggu sampai menjadi teman-teman nah kita tutup dulu ya teman-teman tadi aku udah masukin 120 gula merah dan 70 gram gula pasir maaf teman-teman tadi aku enggak ke video teman-teman ini berkati yang udah empuk kita kasih tepung maizena sedikit aja sekitar setengah sendok tepung maizena dicampur air ya teman-teman nah ini udah matang matikan kompor Oke sekarang kita mau sajikan oke teman-teman terima kasih yang yang sudah menonton video saya sampai selesai dan jangan lupa bantu like komentar and subscribe ini cocok buat takjil berbuka puasa ya teman-teman ini manis banget enak banget teman-teman wajib dicoba Oke teman-teman terima kasih yang sudah share video saya semoga kalian selalu banyak kerjakinya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ini aku mau kasih kelapa ya teman-teman ini aku mau kasih kelapa ya teman-teman nah teman-teman tuh asya Allah jadi bubuk kacang kolapa